oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba membahas mengenai ciri-ciri mahluk hidup apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri mahluk hidup yang pertama ada bernapas kalau bernapas berarti hidup kalau bernapas berarti mati kemudian ada makan selain itu ada tumbuh dan berkembang berkembang biak mengeluarkan jat sisa bergerak dan peka terhadap terhadap rangsang kita akan bahas satu-satu mulai dari bernapas apa yang dimaksud dengan bernapas bernapas sendiri adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk apa? oksigen digunakan untuk proses oksidasi atau proses pembakaran dimana pada proses ini makanan yang kita makan seperti nasi dan sebagainya itu dirubah dirubah menjadi energi dan karbon dioksida energinya diambil oleh tubuh kita dan karbon dioksida dilepas ke udara dengan demikian proses fotosintesis secara sederhana dapat di maaf bukan fotosintesis bernapas secara sederhana yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida next berdasarkan alat penapasannya kita lihat paru-paru paru-paru meliputi hampir seluruh mahluk hidup yang ada di darat dalam hal ini yaitu hewan kalau tumbuhan tentu saja bukan paru-paru jadi saya ulang kembali jadi paru-paru hampir seluruh mahluk hidup atau hewan khususnya yang hidup di darat itu bernapas dengan paru-paru ya tadi meliputi mamalia reptil afes gitu ya amfibi dari katak bahkan pada kelas burung atau afes itu memiliki pundi-pundi udara pundi-pundi udara atau kantong-kantong hawa yang berfungsi untuk memudahkan burung untuk bernapas pada saat serbang gitu ya kemudian alat penapasan lain yaitu insang insang digunakan pada hewan jenis pisces atau ikan kulit dalam hal ini cacing kemudian pada tumbuhan proses penapasan melalui stomata atau mulut daun nah pada tumbuhan ini pada siang hari proses penapasannya yaitu dengan cara menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen mengapa demikian karena pada siang hari tumbuhan itu melakukan fotosintesis dimana pada saat proses fotosintesis tersebut tumbuhan membutuhkan karbon dioksida sebagai bahan untuk fotosintesis dan hasilnya dari fotosintesis yaitu oksigen yang dilepas ke udara pada malam hari sebaliknya dimana tumbuhan tersebut akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sama seperti makhluk hidup lainnya makanan berdasarkan cara mendapatkan makanan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua ada yang sebagai auto rotop auto rotop auto itu berarti otomatis atau sendiri yaitu jadi makhluk hidup yang memperoleh makanannya sendiri atau mengolah makanannya sendiri dalam hal ini dalam tingkatan ekosistem dikenal dengan istilah produsen nah dalam hal ini contohnya yaitu tumbuhan tumbuhan memperoleh makanannya dengan proses fotosintesis fotosintesis foto itu cahaya sintesis adalah pengolahan artinya proses pengolahan makanan dengan menggunakan cahaya dengan bantuan cahaya kemudian adalah heterotop heterotop adalah maluk hidup yang mendapatkan makanan dari maluk hidup lainnya ada karnifora yaitu pemakan daging misalnya rimau buaya gitu ya ada herbivora untuk pemakan tumbuhan misalnya kambing sapi puda dan lain-lain ada juga omnivora pemakan segala misalnya manusia pemakan segala di sini maksudnya dia makan daging dan juga makan tumbuhan kemudian tumbuh dan berkembang dalam hal ini dikatakan tumbuh dan berkembang itu memiliki perbedaan tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang bersifat irreversible apa irreversible irreversible itu artinya dia tidak bisa dibalik contoh ketika kita melihat gambar ini ada pertumbuhan mulai anak bayi sampai dewasa tentu ketika dia sudah dewasa berukuran besar seperti ini tidak mungkin mengecil lagi seperti bayi itu artinya irreversible kalau pada tumbuhan pertambahan tinggi batang lebar batang jumlah daun buah dan lain sebagainya sementara kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan bersifat kualitas artinya tidak bisa dihitung tidak bisa dihitung dengan angka karena ada yang sudah tua tapi mungkin kelakuannya seperti anak-anak seperti remaja ada juga yang mungkin umurnya dikatakan lebih muda tapi pemikirnya sudah dewasa jadi perkembangan ini tidak bisa dihitung tidak bisa dikira-kira jadi secara seringkatnya perkembangan adalah proses menuju kedewasaan tanpa dipengaruhi oleh ukuran tubuh tinggi badan umur seseorang kemudian ciri selanjutnya yaitu berkembang biak berkembang biak adalah proses pembentukan induk baru yang sama dengan induknya berkembang biak disini fungsinya untuk mempertahankan jenisnya agar jenisnya tidak langka atau punah makhluk hidup yang tidak mampu berkembang biak dengan baik mengakibatkan jenisnya lama-lama akan hilang dan mengalami kepunahan selanjutnya yaitu pekat terhadap rangsang setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pekat atau merasakan perubahan yang terjadi pada sekelilingnya baik itu hewan maupun tumbuhan maupun manusia itu sendiri misalnya rangsangan sendiri bisa berupa panas bisa berupa sentuhan dingin cahaya bau dan lain sebagainya sementara pada hewan misalnya ketika hewan itu takut atau lari ketika dipukul atau melihat sesuatu seperti ini gambar ini kalau pada tumbuhan bisa rangsangan seperti putri mali yang disentuh dan menutup bisa jadi juga rangsangan terhadap cahaya rangsangan terhadap air dan lain sebagainya jadi pada dasarnya makhluk hidup itu pekat terhadap rangsang kemudian bergerak ciri bergerak bergerak ini pada manusia dan hewan sangat mudah untuk dilihat atau diamati mengapa karena pada hewan dan manusia ini pergerakannya berlangsung secara nyata artinya ada ada perpindahan sementara pada tumbuhan kita tidak bisa mengamatinya secara langsung karena dia tidak karena pada tumbuhan itu geraknya tidak tidak mengalami perpindahan kalau pada manusia atau hewan jelas dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain maka dia bisa bergerak sedangkan pada tumbuhan tidak mengalami perpindahan gitu kalau pada tumbuhan mungkin geraknya seperti pertumbuhan ke arah sinar matahari seperti ini atau pertumbuhan ke arah atas atau mungkin tumbuhan yang membeli tumbuhan lain seperti itu gerak pecahnya buah polong menutup menutupnya menutup dan membukanya stomata jadi amat susah untuk diamati secara tidak langsung gitu ya kemudian mengeluarkan jat sisa mengeluarkan jat sisa jadi hampir dipastikan maaf bukan hampir gitu ya jadi seluruh makhluk hidup itu mengeluarkan jat sisa dari mana dari sisa metabolisme tubuh baik itu hewan tumbuhan maupun manusia juga mengeluarkan jat sisa kalau manusia bisa berupa cairan bisa berupa padatan kalau cairan bisa urin dan keringat dan kalau padat misalnya seperti fesis seperti itu nah itu diperoleh dari hasil metabolisme atau hasil oksidasi tadi kemudian pada hewan juga sama ya ada yang berupa padat berupa fesis ada juga yang berupa berupa cair misalnya urin seperti itu begitu juga pada tumbuhan tumbuhan juga mengeluarkan jat sisa misalnya seperti oksigen oksigen itu kan adalah hasil dari fotosintesis fotosintesis itu dilepas gitu dilepas jadi sisa fotosintesis begitu ya jadi seluruh makhluk hidup itu mengeluarkan jat sisa sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan di like videonya selamat menikmati